Assalamualaikum teman-teman Selamat datang di mata kuliah manajemen pemasaran Kali ini kita akan bicara mengenai persaingan Anda harus tahu bahwa pesaing bisa timbul dari mana saja Dan setiap pesaing pasti memiliki strategi Strategi apa saja Yang Anda harus tahu untuk bersaing Kita ikuti Bismillahirrahmanirrahim Teman-teman Kita masuk ke materi selanjutnya dari mata kuliah manajemen pemasaran Kalau di sesi sebelumnya kita bicara bagaimana sebagai seorang pemasar Bagaimana Anda sebagai seorang pemilik sebuah produk Ataupun pemilik sebuah jasa Harus Menentukan sebuah strategi Untuk memperkuat merk Anda Untuk memperkenalkan merk Anda Nah di sesi kali ini Teman-teman saya ajak untuk Sama-sama mengikuti dan belajar mengenai persaingan yang ada di pasar Karena kalau teman-teman sebagai seorang marketing Ataupun teman-teman sebagai seorang entrepreneur Pemilik usaha Tentu Anda harus berhadapan dengan sebuah kondisi Yang penuh dengan persaingan Seperti biasa Selalu saya awali dengan quotes dari Imam Shafi'i Mengenai Semangat untuk terus belajar Jadi kalau Anda tidak tahan Menahan perihnya kebodohan Maka Anda harus selalu tahan untuk belajar Yuk kita sama-sama belajar Teman-teman Pesaing itu bisa tumbuh dari segala arah Dari segala sumber Salah satu sumbernya adalah Dari pemain global yang ingin mengembangkan Penjualannya di pasar baru Teman-teman perhatikan Dunia sekarang tanpa batas Dunia sekarang Seakan-akan tidak ada batas teritori Sebuah produk yang berhasil di negara A Maka terus akan berusaha masuk ke daerah B Kira-kira itu gambarannya Teman-teman perhatikan Salah satu yang saya ingat adalah Lulu Hypermart Di Indonesia baru ada dua Lulu Hypermart adalah Rajanya supermarket di Arab Saudi Setelah dia berjaya di Timur Tengah Sekarang dia masuk ke Indonesia Itu salah satu contoh Pemain global, pemain besar Yang berusaha terus mengembangkan penjualannya di area yang lain Di pasar yang baru Pesaing online yang mencari Cara Hemat biaya untuk memperluas distribusi Teman-teman bisa bayangkan Kalau dulu Kalau teman-teman pengen punya usaha Misalkan toko pakaian Maka mau tak mau Anda harus punya Tempatnya Nah Perkembangan internet Salah satunya adalah Bisa memangkas beberapa biaya Salah satunya adalah Biaya distribusi Anda tahu Mataharimall.com Sekelas Matahari Departemen Store Yang Dulu adalah Rajanya Retail Untuk pakaian Mereka Mereka Juga Harus mengakui bahwa Online adalah salah satu solusi di persaingan hari-hari ini Jadi matahari terpaksa membuat Matahari Mall Dalam rangka bagaimana memangkas Biaya distribusi Sehingga apa Bisa jadi ke depan Matahari tidak perlu banyak outlet Kalau matahari mallnya sudah berhasil Karena Kedepan Trendnya adalah Orang belanja Melalui Online Ya Labor privat Yang ingin memberikan Alternatif Harga Lebih murah Kalau Anda Datang ke Hypermarket Contohnya Giant Hypermarket Lalu Gervur Teman-teman perhatikan Mereka Mulai Memasarkan Produk Dengan merk mereka sendiri Itu namanya Label privat Private label Tujuannya apa Tujuannya adalah Memberikan alternatif Memberikan pilihan kepada konsumen Harga yang lebih murah Kalau teman-teman ke Giant Ada Mi instant Merk Giant Teman-teman perhatikan Harganya Pasti jauh lebih murah Dari Mi instant Yang Teman-teman telah Kenal Ya Lalu Katakanlah Di Giant Pembersih Pembersih Lantai Ada Merk Giant Coba teman-teman perhatikan Harganya Pasti lebih murah Dari yang Biasa Ada Merk-merk Private label mereka Yang Yang banyak sekali Sampai detergent Sekarang macam Nah Itu menjadikan Pesaing-pesaing baru Ya Jadi Kalau Anda sebagai Seorang Pemasar Detergent Anda bayangkan Di luar Merk-merk yang Anda Kena Rinsodaya Apa lagi ya Ya Yang lain-lain Tiba-tiba muncul Merk Giant Dengan harga yang Jauh lebih Murah Atau Kapas Salah satu Saya pelanggan Kapas Giant Jadi Oh maaf Tisu Maksud saya Dulu saya Pelanggan Tisu Giant Yang harganya Jauh sekali Dibanding Merk-merk Yang telah kita Kenal ya Pasio Segala macam itu Nah Jadi Anda bisa Bayangkan Merk-merk Tisu Yang sudah ada Tiba-tiba Diganggu oleh Merk-merknya Private label Merk-merk yang Dikuarkan oleh Para Hyper market Ya Karena Teman-teman Bisa bayangkan Giant Hyper Matt Carefour Merasa Dia punya Tempat Dia punya Jaringan Kenapa Hanya Berjualan Merknya Orang lain Saja Kenapa Tidak Berjualan Merk sendiri Kira-kira Seperti itulah Pola Pikirnya Lalu Perluasan Merk besar Yang ingin Terus menancapkan Kekuatannya Ya Ini Mirip-mirip Dengan Yang pertama Kalau tadi Pemain global Kalau ini Merk global Jadi Katalah Merk-merk Pakaian Yang Yang ingin Terus mengembangkan Ke daerah-daerah Baru Ya Oke Jadi Inilah Kira-kira Sumber-sumber Tumbuhnya Pesaing-pesaing Kita Ya Anda bisa Paham ya Nah Kalau kita Ngomongin Fashion Kita ngomongin Fashion Kalau ngomong Celana Jeans Rasanya Rasanya Yang kita Sebut Sebagai Patron Sebagai Merk yang Menjadi Acuan Semua Jeans Adalah Levi's Makanya Kalau teman-teman Perhatikan Di Merk-merk Jeans Yang Maaf Yang Kelas-kelas Sangat Murah Yang paling Gampang Adalah Mencontek Labelnya Levi's Karena Memang Begitu Kuatnya Merk Levi's Ya Bahkan Menjadi Sebuah Barang Yang Jenrik Kadang-kadang Ada di Antara kita Yang menyebut Celana Jeans Adalah Celana Levi's Karena Begitu Kuatnya Merk Levi's Ini Ya Nah Sebagai Sebuah Merk Yang Begitu Kuat Tentu Levi's Diganggu Oleh Peseng-peseng Lainnya Contohnya Ini Ada Diesel Ada Calvin Lin Ada Tommy Hilfiger Ada Wrangler Ada Lee Semuanya Menyerang Levi's Ya Dari Sisi Desain Desain Pakaiannya Desain Celananya Bahan Celananya Bagaimana Berjualannya Harganya Semuanya Pasti Menjadi Sasaran Serangan Dari Pesaing-pesaingnya Nah Salah Satu Cara Levi's Untuk Melawan Pertempuran Itu Melawan Mengeluarkan Merk Baru Yang Mengacu Kepada Merknya Dia Yang Sudah Ada Anda Pernah Melihat Dua Merk Ini Signature Dan Red Tab Ya Dua-duanya Adalah Merk Dari Turunan Merk Dari Levi's Jadi Biasanya Untuk Produk Yang Ternama Dia Mengeluarkan Merk Merk Baru Yang Untuk Melawan Produk-produk Pesaing Yang Agak Ada Di Bawahnya Sehingga Sarah Harga Biasanya Agak Di Bawahnya Ya Kalau Di Dunia Kendaraan Agak Ada Kebalikannya Sedikit Anda Kenal Toyota Sebagai Salah Satu Raksasa Untuk Otomotif Dunia Nah Tapi Toyota Juga Pengen Melawan Merk Mercedes Yang Notabene Mercedes Diasumsikan Sebagai Mobil Yang Mewah Orang Orang Yang Orang Orang Kaya Yang Pengen Mobil Mewah Kalau Menggunakan Yang Selama Ini Mungkin Dia Naikin Mercedes Atau BMW Mobil Mobil Mewah Kalau Dia Pakai Mobil Yang Merk Toyota Secara Gengsi Kurang 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 Nendang Kalau bahasa Anda Sehingga Terpaksa Apa Toyota Juga Membuat Merk Baru Lexus Untuk Melawan Kelas Yang Di Jadi Sesungguhnya Lexus Adalah Merk Milik Toyota Tapi Kelas Produknya Di Atas Toyota Jadi Itu Kira Kira Apa Bagaimana Para Produsen Memilih Strategi Untuk Bersaing Jadi Dengan Membuat Merk Baru Untuk Melawan Pesaing Pesaingnya Bisa Yang Pesaing Dia Level Bawahnya Bisa Pesaing Yang Di Level Atasnya Kebayang Sampai Sini Ini Produk Coklat Kebetulan Ini Kantor Saya Dulu Jadi Produk Produk Coklat Yang Kami Keluarkan Merknya Kolata Sedangkan Pesaing Kami Ada Banyak Sekali Ada Elmer Ada Merkulit Ada Tulip Ada Macem-macem Diamond Nah Begitu Pesaing Kami Mulai Terasa Mengganggu Dengan Harganya Dengan Jaringan Distribusinya Maka Mau Tak Mau Kolata Juga Melakukan Yang Mirip Dilakukan Oleh Levi Di Istilah Marketing Ini Istilahnya Namanya Fighting Brand Merek Yang Digunakan Untuk Bertempur Ya Nah Waktu itu Kolata Mengeluarkan Merek Merek Yang Di Bawahnya Dengan Merek Passionata Dan Dekor Dimana Dua-duanya Sedikit Diberikan Simbol Bahwa Ini Adalah Produk Dari Pabrik Kolata Tapi Dengan Formula Bahan Baku Dengan Cara Berpromosi Dengan Cara Mendistribusikannya Berbeda Dengan Yang Kolata Tujuannya Adalah Kolata Ingin Melindungi Dirinya Dari Gempuran Pesaing Pesaing Yang Biasanya Bermain Harga Di Bawahnya Jadi Ini Mirip Yang Dilakukan Oleh Levi's Jadi Ini Salah Satu Cara Para Merek Pemimpin Pasar Untuk Mempertahankan Keberadaannya Ya Nah Mungkin Teman-teman Bertanya Tanya Kalau Ngomongin Levi's Lalu Apa Hubungannya Merk Levi's Dengan Merk-merk Levi's Berikut ini Anda Jangan Salah Ini bukan Merk Levi's Pesaingnya Ini adalah Fermac Levi's Ya Jadi Ini bukan Merk baru Tapi Ini adalah Maksudnya Fermac Levi's Jadi Kalau teman-teman Beli celana Kegedean Biasanya Teman-teman Potong Kan Oke Nah Kalau kita Bicara mengenai Persaingan Salah satu Referensi yang Banyak Banyak Dipakai Di dunia Marketing Adalah Porter Five Force Model Analysis Jadi Analisa Lima Kekuatan Yang Mempengaruhi Sebuah Usaha Ya Jadi Ada Lima Kekuatan Apa Saja Teman-teman Misalnya Dari Gambar Yang Ada Dari Atas Bisa Bisa Timbul Dari Pendatang Baru Jadi Bisa Timbul Dari Pendatang Baru Lalu Kalau teman-teman Perhatikan Bisa Juga Dari Pembeli Kita Dan Bisa Juga Dari Pemasok Kita Lalu Bisa Juga Dari Produk Substitusi Produk Pengganti Nah Di luar Keempat Itu Di luar Pendatang Pembeli Produk Substitusi Dan Pemasok Ada Satu Lagi Adalah Tentu Persaingan Yang Dari Perusahaan Yang Sudah Ada Ya Memang Sudah Ada Nah Kalau Kita Bicara Persaingan Yang Timbul Dari Pendatang Baru Maka Salah Satu Kata Kuncinya Adalah Adanya Hambatan Bagi Pendatang Baru Disini Adalah Kata Kuncinya Adalah Kekuatan Kekuatan Yang Menentukan Seberapa Mudah Atau Juga Seberapa Sulit Untuk Masuk Ke Industri Itu Ya Jadi Teman Teman Bayangkan Misalkan Sekarang Minsan Ya Minsan Teman Teman Bisa Bayangkan Bahwa Sudah Begitu Kuatnya Merek Merek Yang Ada Warung Warung Minsan Tidak Ada Yang Menyebut Dirinya Sebagai Warung Minsan Semuanya disebutnya sebagai warung indomie Meskipun yang dijual adalah merek-merek lain Itu gambaran begitu kuatnya merek mie instan tersebut Jadi teman-teman bisa bayangkan Kalau ada pendatang baru yang mau masuk Mau bikin mie instan Teman-teman bisa membayangkan Bagaimana beratnya persaingan di produk mie instan Nah, itu salah satu contoh Hambatan-hambatan bagi pendatang baru Sehingga mengakibatkan peta persaingan industri-nya Bisa berubah Tapi coba kalau di dalam pasar mie instan itu Tidak ada produk yang sangat kuat Seperti hanya indomie Maka hambatan pendatang baru Menjadi tidak terlalu berat Sehingga semua orang bisa membuat mie instan Dan bisa masuk kapanpun Sekarang teman-teman bayangkan minuman capcin Cappuccino cincau Menurut Anda Bagaimana hambatan bagi pendatang baru Rasanya Hambatannya sangat rendah Karena apa? Begitu mudahnya teman-teman bikin minuman capcin Beli cappuccino-nya bisa Beli cincau-nya gampang Mengolahnya hanya cukup di Parut Apa? Dihaluskan di parut ya Ditambahin es batu Jadi minuman capcin Sehingga apa yang terjadi Begitu minuman capcin berhasil Maka dengan mudah Semua orang membuat Berjualan capcin Pada saat seperti itu Maka peta persaingannya menjadi luar biasa Karena di setiap gang di dekat rumah Anda Semuanya berjualan capcin Ya Jadi Semakin susah Pendatang baru untuk masuk Maka peta persaingannya menjadi Semakin bisa dikendalikan Tapi semakin mudah Pesaing baru masuk Pendatang baru masuk Maka persaingan akan semakin ketat Ya Bisa dibayangkan Apotik Menurut Anda Bagaimana Hambatan pendatang baru Kalau menurut saya Apotik Hambatannya Ada Tapi tidak terlalu sulit Beda Berbeda Dengan misalkan Toko obat Karena kalau apotik Mestinya Teman-teman mesti lebih tahu ya Maaf kalau saya kurang itu Mestinya Kalau apotik Salah satunya Harus ada apotekernya Kalau toko obat Tidak perlu ada apotekernya Dengan demikian apa Hambatan Pendatang baru Untuk membuat Apotik Sedikit lebih sulit Dibanding Pendatang baru Untuk masuk ke Toko obat Jadi Tingkat persaingan Di toko obat Bisa jadi Akan lebih keras Dibanding Apotek Bisa Anda Bayangkan Sampai sini Jadi Salah satu Kekuatan persaingan itu Salah satunya Dipengaruhi oleh Adanya Hambatan Bagi pendatang Baru Bisa Anda Pahami Sampai sini Ya Kekuatan persaingan Berikutnya Adalah Daya tawar Pemasok Hari-hari Covid Yang sedang kita alami Sekarang Menjadikan Produk masker Menjadi produk yang Sangat dicari-cari Produk hand sanitizer Sangat dicari-cari Nah Sedangkan Kalau kita bicara Hand sanitizer Kalau saya tidak salah Salah satu Bahan utamanya Dari Alkohol ya Mohon maaf Kalau saya salah Tapi Katakanlah Bahan utamanya Dari alkohol Jadi Para produsen Hand sanitizer Sangat tergantung Pemasoknya Berupa pabrik Alkohol Sekarang Pertanyaannya Kalau pabrik Alkoholnya Memberhentikan Pasokannya Kepada Pabrik hand sanitizer Kira-kira Apa yang terjadi Pasti Pabrik hand sanitizer Tersebut Akan Melemah Ya Jadi Ternyata Persaingan Di dunia Hand sanitizer Sangat dipengaruhi Oleh Daya tawar Para pemasoknya Coba misalkan Ternyata Sudah ada Lima pabrik Hand sanitizer Misalkan Dan Semuanya Bergantung Kepada Pabrik Alkohol A Misalkan Lalu Tiba-tiba Pabrik Alkohol itu Melihat Peluang yang Menarik Akhirnya Dia membangun Sendiri Pabrik Hand sanitizer Akibatnya Apa Lima Pabrik Hand sanitizer Yang ada Semula Menjadi Enggak Mendapatkan Bahan Baku Apa yang Terjadi Ada Lima Pabrik Hand sanitizer Yang mati Dan Tiba-tiba Anda menjadi Satu Pabrik Yang baru Anda Bisa Bayangkan Inilah Contoh Kekuatan Pemasok Yang bisa Merubah Persaingan Oke Berikutnya Adalah Daya Tawar Pembeli Situasi COVID Juga Bisa Kita Jadikan Sebuah Pelajaran Ya Jadi Ada Beberapa Komoditas Di saat COVID Ini Daya Tawar Pembelinya Menjadi Berubah Anda tahu Oke Mungkin Contohnya Saya gunakan Yang Contoh Sebelumnya Mengenai Pabrik Masker Ya Pabrik Masker Dulu Pabrik Masker Berjualan Menawarkan Pada Pembeli Pembeli Minta Diskonnya Sekian Bayarnya Sekian Lama Termin Bayarnya Sekian Hari Di saat Di saat Sekarang COVID Masker Itu Sedang Dicari Banyak Orang Maka Kekuatan Pembeli Akan Turun Dibanding Dulu Sekarang Kekuatan Pembelinya Kekuatannya Daya Tawarnya Ada Di Produsen Masker Anda Membeli Produk Saya Kalau Anda Membeli Produk Saya Maka Tidak Ada Diskon Bahkan Mungkin Harganya Naik Lalu Bayarnya Cash Di saat Seperti Itu Maka Daya Tawar Pembeli Akan Turun Ya Nah Perubahan Perubahan Seperti Ini Ya Perubahan Perubahan Seperti Ini Bisa Mempengaruhi Kekuatan Persaingan Contoh Satu Lagi Pada Saat Pandemi Covid Anda Tahu Pemerintah Memberikan Beberapa Bantuan Sosial Berupa Produk Produk Sembako Kebetulan Ada Salah Satu Teman Yang Minta Tolong Saya Mencari Sumber Pabrik Sarden Ya Dan Akhirnya Saya baru Tahu Bahwa Pabrik Sarden Itu Semuanya Keteteran Dikarenakan Tingginya Permintaan Sarden 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 Untuk Bansos Ya Nah Karena Sifatnya Itu Bansos Oke Gini Saya fokus Lagi Di Banyuwangi Itu Ada 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 Kata Kata-kata Tiga Tiga Pabrik Sarden Yang Besar Pabrik A Pabrik B Pabrik C Dimana Masing-masing Pabrik Itu Punya kekuatan dan kelemahan dalam bersaing di antara mereka akan tetapi pada saat covid ini dimana segala sesuatunya serba serba abnormal di luar kondisi normal maka ini bisa sangat mempengaruhi peta persaingan yang ada ada satu pabrik satu pabrik sarden yang berhasil mendapatkan bahan baku yang harga lebih murah ya dari tiga pabrik sarden yang tadi saya sampaikan ada satu yang mendapatkan bahan baku lebih murah jenis ikannya namanya lemuru itu jauh lebih murah dibanding jenis ikan sarden atau makarel ya ikan lemuru adalah harga yang paling murah nah di saat para pembeli produk sarden itu semuanya hanya memilih produk berdasarkan harga ya karena untuk bahan sos itu yang penting anggarannya masuk jadi harga yang paling yang paling utama akhirnya salah satu yang mendapatkan semua pesanan-pesanan untuk bahan sos itu dimenangkan oleh salah satu salah satu pabrik yang menggunakan bahan baku yang murah akibatnya apa pabrik yang sekarang mendapatkan penjualan dari bahan sos ini menjadi lebih kuat dibanding yang lain karena omsetnya dia menjadi luar biasa ya jadi kalau kita tarik garis gara-gara kekuatan pembeli bahan sos yang selalu mencari produk berbahan murah maka para pabrikan sarden saling buru-buru mencari bahan baku untuk ikan-ikan yang murah rupanya salah satu pabrik itu bisa mendapatkan bahan-bahan itu sehingga hampir seluruh permintaan pembeli produk bahan sos tadi dipenuhi oleh pabrik yang ini dampaknya adalah kondisi perusahaannya menjadi sangat kuat dibanding yang lainnya jadi Anda bisa tarik garis bahwa gara-gara kekuatan pembeli peta persaingannya bisa berubah ya berikutnya adalah hambatan bagi produk pengganti peta persaingan juga sangat dipengaruhi oleh produk adanya produk pengganti semakin sedikit produk pengganti yang ada di pasar maka akan semakin menguntungkan perusahaan sekarang satu contoh rokok selama ini yang bersaing adalah gudang garam jarum apalagi ya ya kira-kira itu ya gudang garam jarum sampurna gitu ya nah siapakah yang siapakah produk pengganti yang kira-kira bisa mengganggu rokok-rokok itu menurut saya FAPE rokok apa itu rokok elektro rokok FAPE itu ya itu bisa berpotensi sebagai produk pengganti dari rokok-rokok itu coba teman-teman bayangkan kalau akhirnya para perokok itu bisa pindah ke FAPE maka rokok akan habis ya kan karena FAPE menjadi pengganti dari rokok nah semakin banyak produk pengganti katalah semakin banyak FAPE maka akan pasti akan mengganggu peta persaingan dari produk-produk rokok yang ada bisa anda bayangkan tapi semakin tidak berhasil FAPE sebagai produk pengganti rokok maka peta persaingannya menjadi menguntungkan bagi perusahaan-perusahaan rokok bisa anda bayangkan ya jadi kalau produk pengganti itu semakin berhasil menggantikan produk yang ada maka peta persaingannya akan sangat terganggu tapi semakin sedikit maka semakin kecil gangguan yang ada dan semakin menguntungkan perusahaan Anda ingat produk penyaring air minum Pure 8 Anda bisa bayangkan kalau Pure 8 itu berhasil menggantikan keberadaan air mineral Anda bayangkan yang semula orang kalau minum selalu beli air mineral adanya Pure 8 mungkin tidak perlu beli air mineral cukup pakai air yang di rumahnya disaring pakai Pure 8 dia minum teman-teman bisa bayangkan kalau Pure 8 itu berhasil maka peta persaingan air mineral pasti akan berubah ya kan tapi karena Pure 8 tidak berhasil maka peta persaingannya masih terbentuk dengan kondisi yang sekarang dimana dipimpin oleh Aqua lalu penantangnya siapa pengikutnya siapa masih tetap-tetap saja ya jadi selama produk pengganti itu tidak berhasil di pasar jumlahnya tidak banyak maka peta persaingan masih tetap tetap dan masih menguntungkan produk-produk yang ada ya kita kasih seperti itu nah yang terakhir adalah tingkat persaingan dengan kompetitor kalau ini tentu hal yang menjadi penentu utama dari sebuah persaingan jadi bersaing dengan kompetitor yang sudah ada kalau sebelumnya tadi kan bersaing karena ada pendatang baru yang masuk bersaing karena hambatan adanya dari pemasok bersaing karena pembelinya punya data yang luar biasa bersaing karena adanya produk pengganti kalau ini adalah bersaing karena memang dengan perusahaan-perusahaan yang sudah ada perusahaan yang sama minstan dengan minstan sepeda motor dengan sepeda motor jadi apa ini adalah bersaing dengan produk yang benar-benar sepadan untuk disandingkan nah disini persaingan akan semakin keras kalau loyalitas pelanggan itu rendah karena apa teman-teman mau merayu seperti apapun konsumen Anda tapi kalau konsumen Anda itu tidak loyal maka menjadi yang Anda keluarkan untuk beriklan segala macam menjadi tidak efektif contoh minyak goreng saya sedikit melakukan penelitian kecil-kecilan di sekeliling saya sangat sedikit orang yang fanatik dengan minyak goreng jadi misalkan misalkan hanya mau minyak goreng merek Bimoli misalkan hanya mau minyak goreng merek tropikal kebetulan penelitian kecil-kecilan saya mengatakan menunjukkan bahwa rupanya sangat sedikit orang yang fanatik dengan merek tertentu rupanya penelitian saya menunjukkan bahwa rupanya konsumen tidak loyal terhadap merek tapi konsumen itu loyal kepada diskon jadi siapa yang memberikan diskon maka dia akan beli nah persaingan antar kompetitor seperti ini akan semakin sulit kalau kita berhadapan dengan pasar yang tidak loyal seperti itu jadi antara merek Bimoli Tropikal Palma apa lagi ya ya kira-kira gitu ya Sania gitu ya berantem luar biasa yang jadi masalah adalah konsumennya tidak pernah loyal kepada merek jadi bulan ini belanjanya Sania minggu depan belanjanya Tropikal minggu depannya lagi Bimoli tergantung mana yang diskon nah kalau persaingan dengan kompetitor tapi pelanggannya tidak loyal seperti ini maka kondisinya menjadi lebih sulit ya jadi itu kira-kira 5 kekuatan yang mempengaruhi persaingan berikutnya kita bicara struktur persaingan industri ada persaingan yang pertama adalah monopoli monopoli itu hanya satu perusahaan yang secara absolut menyediakan produk atau jasa gak ada pesaing sama sekali kalau sekarang listrik apa ya teman-teman di rumah berlangganan listriknya gak melalui PLN pasti melalui PLN bukan atau kereta api apakah ada kereta api di Indonesia itu bukan PT KAI yang jalanin gak ada kan atau zaman dulu saya lupa mungkin 20 sekian tahun lalu penerbangan di Indonesia itu hanya R1 Garuda Indonesia jadi belum ada itu namanya Lion Patrick City Link 6R belum ada itu semua ya apa itu Batavia Air udah gak ada ya Sriwijaya Air gitu ya jadi hanya ada satu penyedia satu penjual produk atau jasa itu gak ada yang lain nah yang 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 bahaya adalah jika monopoli ini tidak ada regulasinya tidak ada aturannya karena nanti si penjual itu bisa semena-mena semenang-menang menentukan harganya dan pada akhirnya konsumen lah yang akan dirugikan ya berikutnya adalah persaingan duopoli dimana satu jenis produk kalau monopoli itu satu jenis produk dan hanya satu penyedianya satu penjualnya kalau ini satu jenis produk dua penyedianya atau dua penjualnya contohnya adalah pelumas dimana dua pemain sangat besar Pertamina dan Kaltec yang menguasai produk pelumas oligopoli dimana satu jenis barang itu dikuasai oleh beberapa perusahaan persaingan oligopoli bisa disebut persaingan yang tidak sempurna karena jumlah produsen dan maaf penyedia dan konsumennya jumlahnya tidak imbang ya jadi makanya disebut pasar persaingan tidak sempurna pasarnya besar penyedianya banyak tapi ya hanya beberapa pemain besar saja contoh semen anda bayangkan se Indonesia ada 270 juta penduduk semen banyak sekali ada semen gresik ada tiga roda indosemen semen Indonesia semen Garuda banyak tapi ya sebanyak-banyaknya ya kira-kira cuma segitu-segitu saja ya jadi oligopoli adalah satu produk itu dikuasai oleh beberapa produsen ya berikutnya adalah persaingan monopolistik satu jenis produk ditawarkan oleh banyak produsen tapi speknya lebih unik anda tahu contohnya produk pasta gigi produk pasta gigi pasti banyak pepsoden colgate ciptaden apalagi ya sistema yang baru ya sistema apalagi itu semua nah tapi kan kodomo gitu ya masing-masing mempunyai spek yang unik-unik misalkan si pepsoden dengan pepsoden herbalnya misalkan lalu enzim dengan tanpa busa misalkan jadi apa pasta gigi yang menawarkan banyak produsen tapi yang membedakan produk pasta gigi itu adalah di spek-speknya ya jadi itu yang disebut dengan persengan monopolistik ya jadi saya ulang monopoli satu jenis produk hanya satu penyedia hanya satu penjual contohnya kereta api udah gak ada lagi pesaingnya selain kereta api ya duopoli satu jenis produk hanya dua penyedia hanya dua penjualnya oligopoli satu jenis produk yang menawarkan banyak perusahaan ya bahkan jumlah produsen dengan konsumennya pun seakan-akan tidak imbang makanya di oligopoli ini salah satu penentunya adalah iklan ya makanya para produsen semen saling beriklan untuk menarik konsumennya nah terakhir adalah persaingan monopolistik dimana produsennya banyak tapi produk yang dijual itu masih-masih speknya khusus kalau semen kan tidak ada spek khusus makanya di monopolistik ini adalah produk itu speknya khusus ya jadi jadi seperti tadi saya kasih contoh kalau kita ngomong pasta gigi si pepsoden menawarkan herbal atau pemutih atau apa lalu enzim sama-sama pasta gigi menawarkan yang tanpa busa kira-kira seperti itu ya ada yang herbal segala macam nah atau kita ngomong pasar monopolistik adalah burger anda tahu begitu banyak yang berjual burger McD lah KFC lah macam-macam macam-macam ya tapi jadi produk burger itu ditawarkan oleh banyak produsen banyak penjual tapi yang membedakan adalah dalam beberapa aspek misalkan apa ketebalannya atau si A itu punya tiga lapis apa daging bakarnya kira-kira gitulah itu lebih detail teman-teman mungkin tahu ya jadi kira-kira gitu untuk membedakan keempat persaingan industri persaingan monopoli duopoli oligopoli dan monopolistik ya kita akan seperti itu nah berikutnya adalah struktur pasar hipotesis teman-teman kalau kita ngomongin di sekeliling kita ngomongin produk-produk di sekeliling kita pasti Anda mengenal adanya secara tidak sadar seharusnya Anda mengenal adanya produk-produk yang menjadi market leader produk-produk yang menjadi pemimpin pasar nah di luar market leader mestinya Anda harus paham ada juga yang namanya market challenge challenger penantang dari pemimpin pasar jumlahnya lebih sedikit dari pemimpin pasar lalu berikutnya mestinya Anda juga melihat adanya market follower pengikut ini pengikutnya aja ya kalau market leader nya merubah kemasan dia ikut market leader nya merubah harga dia ikut kira-kira gitu namanya juga pengikut ya yang terakhir adalah market miser ada yang nyebut sebagai relung ceruk gitu ya nah biasanya ini jumlahnya paling sedikit tapi harganya premium nah contohnya gimana kalau saya tanya teman-teman kalau di dunia air mineral siapa sih yang menjadi pemimpin pasarnya air mineral rasanya teman-teman sepakat dan sama jawaban kita adalah aqua nah pertanyaan saya kalau pemimpinnya aqua siapakah penantangnya ya kalau menurut saya penantangnya adalah ades dan fit karena karena apa populasi produk ini lumayan banyak kita temui ya dimana-mana kalau teman-teman ke luar kota produk-produk ini juga lumayan gampang ditemui itu sebagai indikator bahwa dia adalah penantangnya aqua kalau aqua jangan ditanya kemana saja teman-teman berjalan ya hampir pasti ketemu aqua bahkan kalau teman-teman membeli air mineral merek apapun rasanya teman-teman menyebutnya beli aqua saking kuatnya aqua inilah penantang aqua berikutnya adalah pengikut saya memasukkan merek-merek aquaria sanqua saya pernah lihat merek gunung saya pernah lihat merek frozen itu menurut saya sebagai pengikut jumlahnya tidak terlalu banyak dan biasanya kalau seperti air mineral ini tidak di semua tempat ada dia hanya di beberapa tempat saja ya itulah kalau kita bicara air mineral siapa pemimpinnya siapa penantangnya dan siapa pengikutnya nah pertanyaannya adalah siapa market nisernya relung produsen atau penjual produk yang masuk dalam kategori relung ceruk pasta saya memasukkan merek ini merek air mineral equal sama-sama air mineral tapi harganya jauh lebih mual dari yang biasa botolnya dari blink dari kaca saya biasanya melihat dulu kalau waktu Pak SBY rapat menteri kalau saya tidak salah lihat minumannya ini ini sama-sama air mineral yang tidak pakai rasa tidak pakai formula apa-apa tapi dikatakan produk ini mungkin lebih murni atau apa maka harganya menjadi lebih premium karena gengsinya juga berbeda ya jadi niser nis produk itu biasanya jumlahnya sedikit harganya mahal ya Anda bisa bayangkan ya jadi produk nis itu produknya sangat unik dan biasanya harganya menjadi premium sekali berikutnya kalau kita bicara sepeda motor siapakah pemimpin pasar sepeda motor khususnya Matic sisi kecil pemimpinnya adalah Honda Beat siapa penantangnya Mio Anda harus tahu pada saat awal-awal Mio lahir pemimpin pasar motor Matic adalah Mio dan itu bertahan beberapa saat beberapa lama sampai pada akhirnya Honda mengeluarkan Honda Beat maka Mio menjadi disalib kembali oleh Honda sehingga leadernya adalah Honda Beat ya penantangnya Mio saya memasukkan Suzuki Next sebagai follower pengikut ya karena jumlahnya gak terlalu banyak nah di luar leader challenger dan follower saya memasukkan Vespa LX sebagai niser karena apa sama-sama kendaraan Matic CC-nya agak kecil tapi ada orang-orang yang lebih memilih Vespa LX sedangkan anda tahu harganya hampir dua kali lipat dari motor Matic ya jadi sama-sama motor tapi karena dia dianggap lebih unik lebih lebih khusus gitu dan harganya juga akibatnya menjadi lebih mahal tapi buktinya juga yang pakai gitu ya itu adalah salah satu produk yang bisa kita kategorikan sebagai produk NIS dalam kategori sepeda motor Matic bisa dipayangkan sampai sini jadi nama juga market leader dia yang paling banyak dia yang paling menguasai lalu penantangnya market challenger dan pengikutnya market follower dan market mister di kelompok produk yang sama tapi dia memberikan sentuhan-sentuhan yang berbeda sentuhan-sentuhan unik yang pada akhirnya menjadikan harganya juga menjadi sangat premium ya kalau kita ngomong mie instan rasanya kita sepakat bahwa inilah market leader-nya ya indomie lalu inilah penantangnya mie sedap dan inilah follower-nya ada salami ada nisin ada apa yang lain-lain ya nah tapi di luar tiga kelompok tadi saya melihat ada satu mie instan yang bisa saya masukkan ke dalam kategori market niche niche product apa itu mie mewah mie mewah makanya dijual di supermarket pun atau di minimarket ditaruhnya bareng dengan mie instan karena memang dimasuk dalam kategori mie instan tapi teman-teman perhatikan harganya bisa 5 atau 6 kali lebih mahal dari mie instan biasa ya jadi itulah salah satu ciri-ciri niche market dimana produknya lebih eksklusif sehingga harganya pun menjadi lebih premium di dunia rumah sakit kalau menurut saya dari sisi jaringan dan besarannya saya memilih jaringan rumah sakit siloam sebagai market leader ini untuk rumah sakit swasta ya jaringannya dan besarannya saya masukkan ke sana siapakah penantangnya saya memasukkan awal bros dan ramse premier karena secara jumlah secara kelas dia agak mengincar di pasar yang sama tapi secara populasi dia belum seperti siloam sehingga saya pikir dia lebih tepat kedua rumah sakit ini lebih tepat saya masukkan ke dalam penantang dari siloam berikutnya adalah follower pengikut dimana secara jumlah juga lebih sedikit lagi saya masukkan sentra medica karena selama yang saya tahu sentra medica itu ada di tiga atau empat tempat yang saya pernah datang lalu rumah sakit harapan bunda seingat saya saya pernah lihat ada di dua tempat di Jakarta Timur dan di Bandung sehingga secara populasi tentu saya anggap masih dalam masuk kategori pengikut follower nah saya menggolongkan Jakarta Eye Center rumah sakit mata Jakarta dalam kategori yang miss market jadi rumah sakit yang yang hanya mengkhususkan kepada apa satu bidang saja karena sementara saya belum menemukan sebuah rumah sakit dengan katalah tingkat unik yang sangat berbeda sehingga sementara saya masukkan Jakarta Eye Center sebagai miss miss market misser untuk kategori rumah sakit nah tadi teman-teman sudah saya ajarkan mengenai sudah saya sharing mengenai bahwa struktur pasar itu ada yang menjadi leader ada yang menjadi challenger ada yang menjadi follower dan ada yang menjadi misser nah apa strategi yang dilakukan oleh masing-masing kelompok pasar itu kalau teman-teman mempunyai perusahaan dalam posisi market leader sebagai pemilik teman-teman sebagai pemilik aqua teman-teman sebagai pemilik indomie teman-teman pemilik pabrik hundabit gitu ya apa strategi yang dilakukan kalau anda sebagai market leader ada beberapa teman-teman bisa baca saya fokus kepada satu hal protecting market melindungi market dari gempuran pesaing makanya tadi seperti yang saya sampaikan di awal materi slide yang menunjukkan bahwa sekelas Levi terpaksa harus mengeluarkan fighting brand merek yang digunakan untuk bertempur guna melindungi merek dia yang utama merek dia yang Levi nah ini yang harus dilakukan oleh para pemimpin pasar salah satunya adalah protecting market melindungi pasarnya jadi kalau anda punya produk yang sudah sangat kuat lindungi pasar anda berikan hambatan kepada pesaing anda ya jelas ya jadi itu salah satunya yang lain teman-teman silahkan baca sendiri sedangkan kalau teman-teman posisinya ada di market challenger sebagai penantang tentu strategi yang teman-teman bisa lakukan pertama adalah tantang langsung si pemimpin pasar anda barangkali sempat memperhatikan bagaimana cara mie sedap menantang indomie jadi indomie yang sekian lama ibaratnya tidak pernah ada yang mengganggu tiba-tiba datanglah mie sedap dengan produk yang secara kualitas mungkin mirip lalu anda juga harus tahu indomie itu produsennya indofood itu raksasanya perusahaan makanan indonesia dan mie sedap pemiliknya pemiliknya adalah wings group wings adalah juga raksasa di dunia consumer good indonesia anda bisa bayangkan raksasa ketemu raksasa pemimpinnya adalah si indomie penantangnya adalah si mie sedap yang dilakukan mie sedap adalah langsung dia menyerang habis-habisan pemimpin pasarnya waktu itu dengan iklan yang luar biasa dengan promo-promo yang luar biasa menurut saya hasilnya lumayan efektif karena seingat saya itulah pertama kali indomie memberikan promo beli 5 gratis 1 dimana sebelumnya sesuatu yang rasanya tidak pernah dibayangkan sekelas indomie yang ibaratnya tidak beriklan pun laku terpaksa dia harus melakukan serangan balik kepada mie sedap karena kalau tidak bisa jadi pemimpin pasar saat itu adalah mie sedap jadi yang dilakukan mie sedap adalah langsung menyerang market leadernya nah itu adalah opsi pertama sebagai market challenger opsi kedua teman-teman bisa baca adalah kalau kalau anda tidak berani tidak berani melawan si market leader maka teman-teman bisa lakukan adalah teman-teman menyerang kelas-kelas yang lawan-lawan yang kira-kira dalam kelas yang sama ya jadi kalau misalkan tadi mie sedap misalkan karena dia melawan melawan indomie rupanya berat makanya bisa jadi adalah mie sedap melawan salami akibatnya apa katakanlah salaminya berusaha dia matikan berusaha dia kalahkan sehingga konsumen-konsumen yang selama ini membeli salami akan pindah ke mie sedap karena dia melawan pemimpin pasarnya rupanya dia tidak mampu jadi kalau melawan pemimpin pasarnya tidak mampu salah satu opsi yang bisa anda lakukan adalah ya sudah perbesar pasar anda dengan mengganggu lawan-lawan kecil yang ada di sekeliling anda ya itu contoh strategi yang dilakukan sebagai market challenger berikutnya adalah strategi sebagai market follower sederhana saja follow the market leader ikuti saja pemimpin pasar kalau kita bicara taksi siapa pemimpin pasarnya taksi rasanya kita sepakat bluebird siapa penantangnya waktu itu ya sekarang memang semenjak adanya online perusahaan taksi hampir semua gulung tikar tinggal bluebird waktu itu penantangnya adalah taksi ekspres yang warna putih follower nya ada prestasi ada taksiku ada taksi taksi kecil ada beberapa nah apa yang dilakukan market follower waktu itu jadi mereka seperti yang saya tulis disitu follow the market leader ikuti pemimpin pasar jadi yang mereka lakukan adalah kalau bluebird naik harga mereka naik harga kalau bluebird apapun yang dilakukan bluebird maka para follower ini ngikutin saja tidak akan pernah mereka menaikkan harga kalau bluebird tidak naik harga jadi strategi yang dilakukan oleh market follower yang paling gampang adalah sudah ikutin pemimpin pasarnya itu kira-kira bagaimana cara market follower bersaing nah terakhir adalah bagaimana strategi bersaing bagi market niser ya ceruk pasar serving market nis over high margin jadi lakukan pelayanan yang sebaik mungkin di pasarnya dia teman-teman bisa bayangkan tadi sama-sama motor metik harganya fispa bisa hampir dua kali lipat dari motor metik biasa sehingga strategi anda kalau anda jualan untuk produk-produk yang nis market produk-produk yang sangat unik udah layani pasarmu sebaik mungkin misalkan bagi fispa kalau orang lain servis harus datang ke bengkel maka bisa jadi bagi fispa adalah servisnya didatengin ke rumahnya misalkan ya lalu misalkan tadi air minum ekuil dimana rasanya sama namanya air mineral seperti apa ya hambar-hambar saja enggak ada rasanya tapi harganya bisa dua atau tiga kali lipat dari aqua misalkan nah apa yang harus dilakukan oleh si ekuil layani pasarmu sebaik mungkin dengan menjamin ketepatan pengiriman lalu memberikan apa termen-termen pembayaran yang menarik kira-kira seperti itu ya jadi pokoknya berikan layanan sebaik mungkin bagi pelanggan bagi pelangganmu karena disitu anda ada lihat over high margin menawarkan margin yang tinggi jadi salah satu strategi bagi market mixer adalah margin keuntungannya yang tinggi kira-kira itu secara garis besar strategi bersaing dari masing-masing posisi di pasar entah itu market leader challenger follower maupun misal ya slide terakhir saya berikan quotes mengenai dunia marketing yaitu good marketing makes the company look smart marketing yang baik akan membuat perusahaan anda kelihatan sebagai perusahaan yang smart good marketing makes the customer feel smart kalau good marketing akan seperti membuat perusahaan anda kelihatan smart tapi grid marketing marketing yang hebat akan membuat customer anda merasa smart ya oke semoga semoga penjelasan saya bisa dipahami dan sampai jumpa di sesi selanjutnya wassalam wassalam kelihatan